Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang pencaring channel akan memberikan informasi seputar pembaruan senin dan juga tentunya tanggal update e-football 2022 versi mobile serta gimana caranya untuk mendapatkan 100% legend secara gratis dari Konami Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, teman-teman semua pencaring channel akan meng-giveawaykan 50 ribu rupiah teman-teman semua bebas transfer, ovo, pulsa, ataupun dana untuk satu orang pemenang, teman-teman semua caranya gampang banget kamu silahkan untuk langsung saja komen bebas apapun di video ini kemudian akhiri dengan nama instagram kamu kemudian nanti pengumuman pemenangnya akan open sharing channel umumkan di hari senin pagi teman-teman semua di story instagram opensharing.channel contohnya seperti ini teman-teman semua dan juga tentunya komen pemenangnya nanti akan open sharing channel pin di video ini Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari senin nanti teman-teman semua dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat ataupun jam 10 waktu Malaysia teman-teman semua itu akan ada Konami Cup Home vs Away kembali teman-teman semua di tim home itu akan ada Thailand teman-teman semua sama di cup 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 ngetanget-tanget-tanget ngetanget-tanget-tanget-tanget dan juga tentunya teman-teman semua di tim away itu akan ada Prancis Prancis terus Long Ball terus Mbak Petrus gila 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 dan seperti biasa teman-teman semua akan ada pressure team dan juga tentunya custom team dan untuk kamu yang level ahli akan mendapatkan hadiah 200 koin kemudian level menengah 150 koin dan juga tentunya untuk level dasar akan mendapatkan 100 koin dengan menyelesaikan kedua match day nya serta semua level juga akan mendapatkan 400 e-football poin kemudian teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa kita masih berada dalam kampanye thank you login campaign teman-teman semua dimana dengan 7 hari login berturut-turut teman-teman semua kamu akan mendapatkan 1 legend box draw secara gratis tis-tis-tis dari Konami dan juga tentunya 60 ribu GP dicicil dari login hari kedua sampai login hari ketujuh kemudian teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di tanggal 25 nanti atau di hari Senin nanti teman-teman semua itu akan ada superstar challenge teman-teman semua dimana teman-teman semua ketika kamu menyelesaikan tantangan superstar challenge ini teman-teman semua kamu akan mendapatkan 100% legend secara gratis tis-tis-tis dari Konami teman-teman semua dan caranya gampang banget teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja menyelesaikan tantangan superstar challenge ini teman-teman semua di tantangan pertama kamu akan mendapatkan hadiah 25 ribu GP dan nanti di tantangan kedua teman-teman semua kamu akan mendapatkan 1 kali legend 100% secara gratis tis-tis-tis dari Konami teman-teman semua sehingga kamu juga berpotensi akan mendapatkan David Beckham yang versi legend kejen-kejen ngeri 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 dan juga tentunya teman-teman semua ini adalah pack yang akan kamu dapatkan ketika kamu sudah menyelesaikan superstar challenge teman-teman semua jadi nanti kamu akan disuruh 1 kali free teman-teman semua di mana isi box draw-nya teman-teman semua semuanya adalah pemain legend tak kejen-kejen ngeri 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 buat player baru ini sangat menyenangkan buat player lama kembar terus gue udah punya 5 Maldini anjay 1 kali lagi dapet Maldini gue punya setengah lusin Maldini ampun 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 ternak Maldini ngeri 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 selanjutnya teman-teman semua disini banyak banget yang bertanya kepada Open Sharing Channel tentang tanggal update eFootball 2022 yang versi mobile Konami hanya mengumumkan tentang penundaan pembaruan eFootball 2022 versi mobile teman-teman semua dari musim gugur sampai musim semi 2022 dan seperti yang kita keteh bersama teman-teman semua musim semi 2022 itu antara bulan Maret sampai bulan Juni wow, 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 wow sangat jelas sekali informasi dari Konami tapi tenang saja teman-teman semua sekarang kita akan bermain cocokologi cocokologi tersesat tersesat seperti yang kita keteh bersama teman-teman semua dulu ketika mau update di PES 2020 ke PES 2021 teman-teman semua Konami itu menyelenggarakan yang namanya event Thank You Login Campaign kemudian teman-teman semua batas terakhir pengklaiman hadiah Thank You Login Campaign-nya itu adalah tanggal 11 bulan 10 setelah itu teman-teman semua Konami mengandalkan maintenance besar-besaran teman-teman semua dari tanggal 12 sampai tanggal 14 teman-teman semua PES-nya nggak bisa dibuka dan baru bisa dibuka di tanggal 15 Oktober 2020 teman-teman semua berganti versi dari PES 2020 ke PES 2021 hal ini juga ditekankan dengan video Open Sharing Channel yang dulu teman-teman semua dulu di tanggal 15 Oktober 2020 Open Sharing Channel bikin video yang namanya pembukaan pertama PES 2021 Mobile ini menunjukkan teman-teman semua bahwa si PES 2021 itu bisa dibukanya itu di tanggal 15 Oktober sementara di tahun 2022 ini teman-teman semua kita juga sedang menyelenggarakan kampanye yang namanya Thank You Login Campaigns bau-bau event yang sama sementara hadiah terakhir dari kampanye ini teman-teman semua bisa kamu klaim itu di tanggal 22 Mei sehingga teman-teman semua menurut Open Sharing Channel teman-teman semua si eFootball 2022 Mobile ini itu mulai bisa kamu mainkan itu di tanggal 26 Mei teman-teman semua dan Konami itu akan melakukan maintenance besar-besaran teman-teman semua dari tanggal 23 sampai tanggal 25 3 hari teman-teman semua sesuai dengan yang terjadi ketika perpindahan dari PES 2020 ke PES 2021 Konami akan melakukan maintenance besar-besaran teman-teman semua 3 hari sebelum versi terbarunya itu bisa kamu buka Bang, kalau PESnya nggak bisa dibuka selama 3 hari sebelum update ke versi 2022 kita main apa? Tenang teman-teman semua 3 hari ini teman-teman semua termasuk cepat teman-teman semua karena tentunya teman-teman Soapen Sharing Channel masih ingat banget ketika pembaruan dari 19 ke 2020 teman-teman semua PESnya itu selama 7 hari 7 malam nggak bisa dibuka ngeri ngeri 3 hari ini teman-teman semua itu sudah termasuk cepat banget walaupun pastinya teman-teman semua setelah tanggal 26 ini teman-teman semua nanti Konami juga akan melaksanakan maintenance dadakan karena tentunya teman-teman semua eFootball 2022 versi mobile ini menggunakan engine yang baru teman-teman semua bukan kaleng-kaleng untuk memuaskan penantian kita selama 2 tahun teman-teman semua jadi harap bersabar ini ujian mudah-mudahan teman-teman semua akan banyak kejutan positif yang diberikan Konami teman-teman semua setelah update ke eFootball 2022 versi mobile Konami Konami kami sudah tidak sabar untuk melihat kejutan-kejutan yang kamu berikan tapi ingat ya teman-teman semua ini berdasarkan teori cocokologi Open Sharing Channel disesuaikan dengan beberapa tanda-tanda yang sudah diberikan sama Konami teman-teman semua tapi balik lagi teman-teman semua sampai sekarang Konami hanya mengkonfirmasi bahwa versi mobile itu akan di update di musim semi 2022 dan tentunya bagi kamu yang belum subscribe Open Sharing Channel silahkan untuk langsung saja subscribe Open Sharing Channel untuk mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai eFootball 2022 versi mobile ngeri 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 dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa sabikan terima kasih telah menonton sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga salam serumpun Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh